Intro Aku pake di sekolah aja Jadi ini harus sneak Jadi kalo misal aku pake ini di sekolah Aku duduk Kalo aku duduk di sekolah Ya bidatannya duduk Aaaaaa Ini gua kupingin dulu ya Iya sih kalo Tete lah gua mau pake panennya Tete lah gua mau pake panennya Sambil lantai Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Emang Om Ibu hebat ya Si Bunda tuh sangat hebat Ya Allah manis banget Masya Allah Ya ini yuk bertiga yuk Yuk Ya Allah Ini kayaknya ketinggian Masya Allah Bukan lagi Bukan lagi Oma gimana melihat Asila Oma Ya Allah Ya Allah Masih yang lebih kecil Umur tiga tahun udah berani pake hak tinggi Turut di tangga Satu Kayak orang udah biasa pada kubur Yang ngeliat yang di bekan ya Iya Terunduk pokoknya di lemari itu sebuah di ikat-ikat pada fashion Ya Allah Ya Allah udah bukan lagi Aduh Aduh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Neneknya Asila Ya makanya udah siap Hmm Ini kamar ibu saya Yang saya Ibu saya Menghembuskan nafas terakhirnya Di tempat tidur ini Di tempat yang sama Di posisi yang sama Jadi rumah-lumah rumah Ayah sekarang kita tempatin Bulat balik kamar rumah utama Ini Asila ya Masuk mobil ya Masuk mobil ya Ini masuk alfad semua bareng tadi itu Oma karena udah bikinnya kemana yang kemarin Oma nangis Mami tegak Mami jangan dulu Mami belum saatnya Lu ada kedua Lebih kau Mungkin lagi Kalau kan gak mau ini kan gak ada apa-apa Mami udah jadi prinsen Mami jangan lihat Oma berarti Ya Allah Ya Allah Ini ratingnya naik ini Ratingnya naik ini Aduh ya Allah Ya Allah Cucu pertama ya Ya Allah Sekarang kita oke Sekarang kita udah dimana kak? Sekarang kita mau ngapain kak? Salah-salah dulu Ini pertama kali Aku acara besar dari pol tangan Iya kan? Iya Terus kamu udah jam berapa bangun tadi? Jam 4 kurang Sekarang udah otw ya? Bayi dulu dong ke kamera Biasa aku mau ke orang-orang Bawa aku ke pertuburan Jangan dong Jangan bandingin aku suka disini Good morning Good morning Kamu hari ini mau kemana? Ke ke HS Oke Terus Kamu hari ini Garuda Duwesi nih ya Garuda Hehehe Happy Garuda Duwesi Thank you Oh my god Aduh Kamu hari ini udah siasat di jam berapa nih? Aku belum di jam berapa nih? Aku belum di jam berapa nih? Lagi Jadi kan mau ngotong pista Aku marah Apa momen satu-momen yang kamu paling berarti di bahasa SMA? Aduh kan ini gak nyaman satu Yaudah Berapa ya? Kalo kelas satu gak banyak sih aku inget Kalo online Kalo kelas dua Kayaknya ini yang paling memorable Ending kelas dua HS Cup Ada acara HS Tiga hari HS Cup Aku jadi Applice Officer Jadi LO Capek Aku cuma di gedung itu doang Tapi seharian langkah Aku udah kayak berapa tahun? 18.20 Maaf Yes Capek banget Yes, tiga hari Tapi itu seru di fine Kadang-kadang pas closingannya aku nyanyi Terus ada di Skoria Oh jadi kamu yang memorable Kayaknya kelas dua itu Tapi kayak Terus kelas dua banyak-banyak yang lain yang memorable Tapi itu Yang masih aku inget Terus kalo kelas tiga Semuanya kelas tiga yang memorable Barely everything Kayak Everything DBL juga Kita rewind apa-apa pun ya DBL Hahaha Pokoknya everything Kasih guys memorable Untuk aku Yang terbaru-baru kemarin Tanda tangan seragam putih Oke Diinsert fotonya disini Cikli 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 Soal pelajaran tuh santai aja gitu Tapi Untuk pelajaran-pelajarannya aku suka Itu aku bisa tiba-tiba langsung A Tiba langsung jago banget gitu Jadi aku tuh belajar tergantung pelajarannya Dan tergantung orang yang mengajar aku Karena pada dasarnya emang gak suka belajar Jadi emm Dengan Dengan gak suka dan gak bisa belajar itu Akhirnya kau memilih jurusannya Buat kuliah hukum Karena aku yang mau Jadi I wanna say Congrats Sudah lulus graduation Dan semangat abil hukumnya Kasih itu udah yang kamu mau Jadi jangan disia-siain Abi nyuruhnya hubungan internasional Mau menyuruhnya bisnis Tapi person yang punya hukum Abis students tunjukin untuk abil hukum Jadi Udah All the e-ers Nanti untuk Beneran belajar gitu Terus Eee Guru yang paling kamu suka? Berser sehat Kenapa kamu suka nih? Karena Dia sangat bangga Karena Baik banget Dan super fun because it's super fun and support aku banget abis itu waktu itu abis sempat ada melakukan something support abis banget gitu jadi really supportive and it's a really good teacher terus mendukung aku yang tidak suka belajar gitu, kira-kira kalau masuk kelasnya tuh seru gitu satay jadi gak kayak nugas-sugas-sugas gitu yang penting pada akhir tahun kelar gitu dan kelas-kelas yang aku sama misalnya tuh kebanyakan ada 3 kelas ada teater, ada antropologi sama ada sosiologi antrop sama teater tuh full of pertunjukan, jadi aku suka gitu kayak terakhir betul-betul kemarin aku nyanyi closing gitu ada juga yang aku nyanyi lagi gimana, ada juga yang acting gitu, jadi it's really fun jadi... tapi aku wanna say special, thank you pun Mr. Bahrun gara-gara Mr. Bahrun itu advisor aku Mr. Bahrun juga ngajar aku pelajaran apa, tugasnya, pokoknya ada high scope tuh kan punya advisor Mr. Bahrun itu advisor aku Mr. Bahrun yang ngebantuin aku banget akhirnya aku bisa lulus Alhamdulillah terus kamu kan SMA sambil berkarir juga, sambil kuliah, eh sambil sekolah gimana cara kamu membagi waktu antara pekerjaan kamu dengan sekolah kamu sampe akhirnya kamu bisa lulus tapi kamu tetap menjalin karir, gimana? every day harus tau, hari ini yang harus diprioritasi yang mana kayak, oh hari ini ada nyanyi di sekolah santai ya, ada nyanyi oh hari ini ada nyanyi, eh tapi di sekolah harus ada apa ya, di sekolah jadi you need to know every, like each day yang mana yang harus diprioritasi gitu kayak gak each day sih, ya kan? kan aku kan setiap hari sekolah ya jadi diliat jadi tawaran di pekerjaan aku ini pekerjaan aku ada di hari-hari apa-apa aja jadi diliat hari-hari itu yang mana yang lebih penting gitu kalo sekolah lebih penting, ambil sekolah kerjaan gak bisa kalo sekolah wakil-wakil wisatai, ya berarti saya berkati ada sekolah nyanyi oke terus tadi liat persiapan wisuda oma nangis, momi juga udah menahan rasanya, gimana? dari tanggapan kamu i'm really excited sebenernya itu aku nanti ada nyanyi ya sama temen-temen ya tapi, panjang nyanyi berenem aku setiap bagi rapat itu selalu pas banget sama temen aku nami Dio dan ibunya, of course jadi setiap kan dibagi rapat dari Hema, dari awal itu selalu ketemu Dio ketemu doang kemarin terus pas ketemu Dio itu aku selalu ngapain ibunya ngobrol-ngobrol dikit, ada momi juga terus aku ketemu sama orang tua, temen aku yang lain jadi aku selalu sama orang tua temen aku yang lain terus dia momi ngobrol bertiga dengan Dio dan ibunya si Dio dengan santainya dia ngomong kayak, iya nantinya kan aku juga nyanyi dan selama asal pas graduation padahal itu aku udah rahasiain sedalam, gini ya adik ayo aku udah nangis aku udah nangis aku udah nangis terus dia juga, abis itu kita ke PIM abis itu momi bilang, asal kok tadi si Dio bilang kamu ada performance for graduation nyanyi sama Dio aku gini cepet cepet banget ya cepet banget gitu ya sebenernya itu yang aku mau surprisein gara-gara aku nyanyi aku ada di tengah, ada bagian sendiri juga abis itu lagunya, it's really fun, it's really sad pengen surprise itu tapi udah kayak, udah ya gapapa Dio apa yang kamu mau bilang untuk adik-adik SMA yang dia tuh, notabene dia sambil bekerja juga ya mungkin dia sambil bekerja dia tapi juga sekolah apa semangat jangan jadi kalo emang pekerjaannya it's really kan ada orang yang kayak bekerja jadi muda tapi bekerja aja gitu gak passion disitu ya ada juga yang bekerja karena passionate makanya aku menjadi muda gitu, aku semangat gitu ya buat kalian memang passionate di pekerjaan kalian you need to balance school and or nanti college sama you guys's job, work, and everything itu harus balance banget, kayak it needs to be 50-50 well sometimes, bisa ada yang lebih kayak tinggi kayak lagi libur sekolahnya, sekolahnya ayo hajar kerjaan, itu bisa kayak aduh lagi ujian, bentar kan lo kerjaannya bentar dulu gitu jadi bisa, pokoknya you guys really need to know yang mana yang harus diprioritasiin saat itu gitu tapi kalo misalkan if you guys are really passionate di pekerjaannya janganlah ditinggalkan sini bertemu kayak di usahakan untuk jalan berdampingan gitu karena sekolah jangan ditinggalin sekolah jangan ditinggalin pekerjaannya bisa ditinggalkan kapan aja tapi if you guys are passionate jangan ditinggalin jadi jalanin dua-duanya sean kapsang 6,5 specific masih panas 5,6 6,7 6,7 6,7 5,5 5,5 6,8 5,5 5,6 6,7 The harder you fall, the higher you fall. Thank you so much and good luck. With all those people around you, it's been a great honor. Thank you so much. 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 Thank you. 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 Banyak hasilnya dahulu sudah. I'm trying so much. I'm trying banget. Sedih aja perjuangannya tahun. Dari kecil 13 tahun di sekolah sini gak pernah ganti gak di sekolah. Ingat zaman dulu pertama masuk. Bisa kan aku membayar sekolah sampai selesai? Ambilah 13 tahun berlalu ya. Lalu ditambah lagi kisah hasil sekolah. Kisah hasil di sekolah. Kanan kiri atau dua depan belakang. Udah deh rumput tetangga. Jadi penuh kisah dan kasih ya kak. Karena hasilnya itu mengantut lagu Frisye. Bisa kasih di sekolah. Apa yang paling berkesan momen hasil apas di SMA? Momen paling berkesan menjagain hasil di SMA. Kalo Abi apa Bi? Selain bayarin hasilnya. Alhamdulillah saya ditanya juga. Abis ini aku di komen deh. Apa? Apa yang paling berkesan momen hasilnya di SMA? Ya akhirnya Alhamdulillah. Bisa mengantarkan hasilnya lulus. Ya masih ada satu PR lagi. Untuk ke level berikutnya kuliah. Seneng Alhamdulillah. Perjalanan 13 tahun di sekolah ini. Dari TK, SD, SMP, SMA. Buat gue ada kepuasan tersendiri sih ya. Walaupun masih banyak kekurangan. Tapi ada satu kepuasan. Ya akhirnya bisa menyelesaikan hasilnya untuk sekolah. Terus hasilnya kan sambil berkarir. Sambil SMA. Nah di Jumat Dua kan? Ya itu sesuatu yang waktu itu kan kita gak pernah bayangkan kan. Ya Alhamdulillah dengan kelebihan yang hasilnya milikin. Akhirnya hasilnya udah bisa berkarir. Di detik-detik terakhir sekolahnya. Dan itu juga akhirnya udah banyak tawaran-tawaran yang akhirnya waktu itu ditunda dulu. Karena memang prinsipnya hasilnya pengen menyelesaikan sekolah ini dengan lancar. Ya Alhamdulillah hari ini ya gongnya. Besok insya Allah kuliah. Kalau dia mau film dan lain-lain. Sepertinya ya. Sepertinya waktunya akan lebih fleksibel. Dibandingkan sama dia sekolah. Mami kan nemenin Ah Sila. Berkarir dan bersekolah. Gimana kakaknya ini? Ya lebih lega sekarang. Karena ya Allah sekolah itu sambil bekerja itu. Mami hurwara juga kan. Banget ya kan. Genting lah pokoknya ya jadi rumah tangga kami. Karena persekolahan dan pekerjaan dia itu. Oh my god. Pokoknya rusul dan rusih. Udah. Sekarang udah lebih gampang. Nggak melintasi Cakarawala. Udah nggak ribet. Amain-amainya absen. Amain-amain tugas. Deadline. Ya gitu lah ya. Jadi happy tapi sedih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.